Halo, welcome back again with me in my channel Hari ini seperti janji saya, saya mau menunjukkan tips dan triks tentang game Animal Crossing New Horizons Yaitu tips dan triks gimana supaya ketuk batu sampai keluar 8 material Karena pada umumnya, setiap orang yang pertama kalian game ini, seperti saya dulunya Saya main, sebelum saya ketuk, saya akan makan buah dulu Saya makan buah demi apa? Demi supaya dihancur Batunya hancur dan keluar 2 material Padahal, batu bisa mengeluarkan 8 material satu hari Gimana caranya? Kita bahas Yang pertama, kita harus letakkan sesuatu Letakkan barang apapun di belakang kita Entah itu barang voucher, entah itu lubang, atau itu dinding Ini ada 3 metode sebenarnya Kali ini, saya mau ngajarin teman-teman untuk ngajarin dengan 3 metode itu Kenapa ditaruh belakangnya ada barang? Karena setiap kita mukul batu akan mundur Setiap mukul batu akan mundur Dan kalau ada jeda, karena akan tiba saatnya Ketika kita memukul, kita ada jauh dan kita malagali Nah, seperti ini kita coba ya Kita pukul, kita pukul, kita malagali Untuk pukulan berikut pasti bijedahkan Karena kita pukul lagi, masih keluar Masih keluar Jadi, batu ini karena ada jedahnya Dan tidak ada yang nahan kita di belakang Dia cuma keluar 4 Sekali lagi, batu bisa keluar 8 Nah, kita coba ya, kita pukul Dengan ada furniture di belakangnya Sehingga badan kita ketahan Wow, keluar belakangnya Wow, keluar belakangnya Wow, keluar belakangnya Oke, ha ha 7, 8 Yeay Keluar 8 kan Material di batu itu penting teman-teman Ada belakang, ada stone, ada iron nugget, ada clay Bahkan ada gold nugget Itu keren banget Kita ketuk lagi dengan metode lubang Posisi harus sama seperti kayak furniture tadi ya Menghalangi recoil atau tentakan mundur Kita pukul Kita pukul Nah, nggak mundur kan kita Yeay, lapar tadi guys Oh ya guys ya Ini ada hal terpenting yang mesti saya kasih tau Tapi tunggu bentar Ini kita coba pukul menggunakan metode menahan dengan lembok Ini guys Kita pukul ya Untuk kita ambil benjud Kita ambil duludutnya Oke Ini menggunakan penahanan dengan dinding Tuh Sama aja intinya supaya badan kita nggak mencal ke belakang Nah, ya guys Sekali lagi Untuk pukul ini Pastikan di batu kita pukul itu Di sekelilingnya itu Tidak ada benda apapun Entah itu furniture Entah itu material dari batu sebelah yang keluar Karena kalau sampai terjadi seperti itu Dia nggak akan keluarin materialnya seperti ini Saya nggak ambil gold nugget ya Tuh Tuh Gold nugget itu ada di sebelah batu ini Ya kan Karena ada si gold nugget Material Sorry, batu yang saya ketok itu Tidak mengeluarkan material ke posisi gold nugget itu Jadi mesti make sure Setiap kita ketok batunya Itu harus bersih Tidak boleh ada benda apapun Tidak ada material apapun Tidak ada drop item apapun Oh ya guys Harus make sure nya Sebelum ketok batu Teman-teman Jangan makan buah Karena waktu kita makan buah Ketika kita mukul batu setelah makan buah Itu batu akan hancur Sehingga nggak bisa Diketok lagi sampai 8 kali Bahkan sekali aja udah hancur Apalagi kalau teman-teman udah susun Udah susun batunya rapi begini Oke sampai sini aja tips and trick simpelnya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Karena itu membuat saya tetap semangat Buat video berikutnya Bye-bye